Test, ya ini perjalanan Dari Perjalanan dari Baebelah menuju Bejawa Ini coba-coba kamera Action Kamera murahan Moga-moga hasilnya Tidak mengecewakan Ini masih sambil Memperbaiki mic-nya Ya Ini kami baru Keluar Dari Kecamatan Inerie Menuju Baebelah Bajawa Ini di belakang ada Anak kecil yang Pengen tahu bagaimana videonya Tapi dia Tidak bisa melihat Karena Kameranya ada di atas kepala Dia Dia masih berusaha Menarik-narik Kamera Ya kita sekarang Memasuki daerah Tiburana Jalannya cukup Menantang Yaitu tanjakan Dan berkelak-kelok Ini bisa dilihat Pemandangannya Seperti ini Berkelak-kelok Tanjakannya cukup Curam Ini ada Batu yang dibiarkan Di tengah jalan Kita singkirkan dulu Batunya Ya Sudah Kita melanjutkan Perjalanannya Tikungannya lagi Cukup Tajam Tikungannya Juga tanjakan Yang lumayan ya Ini Kendaraannya Lagi berusaha Kemarin Sudah dicoba Kameranya Ditaruh Di Kaca Ini Kaca Speedo Kaca Speedo Motor Tapi Hasilnya Kurang Bagus Karena Getaran Dari Getaran Dari Kendaraan Ini Sangat Mempengaruhi Gambar Yang Dihasilkan Walaupun Sudah Dengan Walaupun Sudah Dengan Sistem Ace Tapi Karena Getaran Dari Kendaraan Ini Terlalu Ini Getaran Mesin Membuat Gambarnya Kurang Begitu Maksimal Tadi Kita Melihat Orang Berhenti Di tengah Jalan Cukup Berbahaya Bagi Pendara Lain Yang Maklum Ini Daerah Pedesaan Jadi Masih Seenaknya Menggunakan Jalan Padahal Jalan ini Sudah cukup Rami Dilewati Oleh Pengendara Ya Kita Sudah Memas Hampir Keluar Dari Wilayah Tiburana Kita Akan Memasuki Desa Manubara Ini Takah Jalan Tanjakannya Akan Semakin Curang Itu Bisa Dilihat Itu Gunung Di atas Ya Kira-kira Kendaraan Akan Sampai Di Jalannya Sampai Di Bukit Di atas Ini Mohon maaf Kalau suaranya Kurang bagus ini mic-nya masih ditempel di ya ini kita lihat ada pengendal penunggang kuda di tengah jalan ya ya itu kuda ya mungkin dengan menutup kaca helm bisa mengurangi noise dari angin yang terkena mic moga-moga para penonton sekalian bisa menikmati perjalanan ini daerah ini terkenal dengan hasil buminya berupa kemiri kelapa memang daerah ini di lering gunung tempatnya tidak ada yang rata tapi untuk hasil pertanian hasil perkebunan seperti kemiri kekau kelapa sangat ini sangat menjanjikan hasilnya sangat banyak disini juga penduduknya juga masih lumayan jarang cuma beberapa kepala keluarga saja ya di daerah ini juga sudah ada sekolah ada ini balai desanya ada SD ada juga SMP satap ya hah kenapa masih jauh leh eh ini tadi dipanggil oleh anak yang ikut dalam perjalanan ini dia sudah tidak sabar untuk sampai di kota dia bertanya-tanya apakah sudah dekat atau masih jauh ya disini juga banyak tanaman cengkeh ya ini kita bisa lihat kebun cengkehnya di samping kiri ya tanaman cengkeh disini juga hasilnya sangat banyak tapi tidak tahu hari ini tahun ini bagaimana hasil cengkehnya ini di sepanjang pinggir jalan yang dilalui ini semua penurunan tanaman kemiri ya ini tanjakan terus ya ini kita lihat ada kendaraan yang susah menanjak bentar mas kita bantu dulu turun 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 di pinggir turun di pinggir turun di pinggir turun di giginya ya moga-moga dia bisa lolos sampai di atas yaitu tukang rombeng tukang rombeng pakai helm ya kita lanjut lagi sebentar pulang dulu ayo kita mau bantu itu lagi ayo sebelah tukang rombeng ya dia berkeliling cari barang-barang rongsok barang rombengan untuk dijual lagi mungkin terlalu berat muatannya di tidak bisa menanjak moga-moga aman panas panas oh panas tadi sudah gigi satu oh berarti itu dari asapnya mungkin sudah itu apanya apa kampus kupling atau sehernya mungkin sudah mulai angus sudah mulai arang tuh coba periksa lagi apa biasanya motor motor ini ini kuat kalau sudah satu pasti tembus ya atau itu stangnya bengkok jadi kalau rata dia masih kalau tikungan itu dia sudah kehilangan daya muatannya di dalam situ berat di dalam di Jawa di mana di kuburan itu di buku sebelum mana buku sebelah buku 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 itu kan pengsin oh sebelah tempat gudangnya langganan itu di depan pak ini siapa disini saya lagi rekam di apa depan pak agung oke duluan ya biar tunggu dia dingin dulu baru jalan lagi yuk yuk ya itu tadi orang tukang rombengan di daerah seperti ini masih juga dicari padahal ini hutan semua masih ada juga barang rombengan yang didapat ya ini ini sepertinya sudah mulai mendung jadi kita mungkin bisa lebih dipacu kendaraannya biar jangan sampai keudanan di jalan ini kalau kita lihat pemandangannya ini masih terhalang pepohonan ya itu sana nanti ada tempat yang spotnya sangat baik ya ini kita di posisi tertinggi daerahnya disini daerah terkena lawan lawan longsor ini pemukiman paling tertinggi di daerah ini di sepanjang jalan dari daerah Inerie sampai kecamatan Jerbu nanti setelah dari Jerbu kita naik lagi menuju kecamatan Bejawa ya kita ini jalan turunan juga tidak kalah curamnya kita perlu hati-hati pelan-pelan saja walaupun lagi buru-buru jangan sampai salah antisipasi kendaraannya akan berakibat kurang baik ini jalan yang lebih ringkas dari Bejawa menuju Inerie kalau yang lebih jalan yang lebih nyaman lewat air merah tapi sangat jauh perjalanannya ya ini kita berhenti sejenak kita melihat pemandangan ya ini itu di bawah ada kampung adat bisa dilihat di daerah ini pemukimannya ada di lering-lering bukit itu di bagian sana kita bisa lihat ada pemukiman ada gedung sekolah di daerah bukit itu tidak tahu bagaimana caranya ke sana ini masih terhalang dengan pepohonan ini di sana itu pandangan langsung menuju laut ya ini perkampungan ini masih eh kami harus buru-buru sampai ke Jawa jadi harus melanjutkan perjalanan lagi ayo naik 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 sudah kita muka Jawa pegangan pegang yang kuat ini jalannya jalannya turunan ini tebing-tebing kapan saja bisa terjadi itu lepas batu-batunya longsor sering jatuh batu-batunya apalagi kalau ada hujan yang cukup besar biasanya biasanya seperti ini batu-batunya jatuh dari tebing cukup berbahaya makanya kalau melewati daerah ini sebaiknya berjalan agak cepat jangan banyak berhenti apalagi kalau sementara hujan ini jalannya sudah lumayan rusak kita lihat tebingnya bagi semua yang menonton video ini yang berkunjung ke channel saya ya ini daerah Jerebu di kecamatan Jerebu Kabupaten Ngada Flores NTT ya ini jalan menuju pejawa dari Ineria melalui Jerebu ini kondisi jalannya masih cukup baik hanya tebing-tebingnya ini contoh kalau terjadi hujan agak besar bisa terjadi longsor-longsor kecil seperti itu ya ketika hujan melewati daerah ini perlu berekstra hati-hati ini ini kebetulan hari ini tidak hujan cuacanya tidak terlalu panas agak mendung jadi mungkin agak baik untuk direkam gambarnya cahayanya cukup baik ya contoh seperti ini bekas longsoran ya ini kita memasuki Desa Watumanu di depan sini ada kampung adat perkampungan adat yang cukup terkenal dari daerah dari daerah kecamatan ini itu kampung adat Guru Sinang dimana kampung adat ini dulu masih asli cuma sempat terbakar tapi kita tidak masuk ke tempat itu karena kita masih dalam perjalanan ya kita harus segera sampai ke Bajawa ini Desa Batumanu ya jamatan Jerbu itu di sebelah itu ada perkampungannya yang sempat terbakar beberapa tahun yang lalu ya kita sudah mulai keluar dari Desa Watumanu dan terus masih tadi turunan sekarang kita tanjakan lagi ya ya ini semoga suaranya bisa terdengar dengan baik karena ini sudah pakai mic walaupun pakai mic tapi ini kondisinya di jalan karena ada angin ini sangat mengganggu suaranya semoga suaranya bisa terdengar dengan baik ini kita memasuki wilayah yang penuh tanjakan lagi tanjakannya cukup ekstrim ini beberapa bulan lalu ada kejadian yang cukup berbahaya bagi pengguna jalan itu batu besar di depan ini itu dia jatuh dari tebing itu sampai ke pinggir jalan ini sangat berbahaya belum dipindahkan batunya mungkin karena batunya terlalu besar jadi agak susah untuk memindahkannya perlu alat berat sedangkan untuk mencapai ke wilayah ini dengan alat berat sangat agak susah karena medannya juga susah ini sudah memasuki pertigaan ke pejawa dan juga ke ini ada ada pelang penunjuk jalan kita tadi dari air merai dari itu belah watuman melanjutkan lagi perjalanan perjalanan yang cukup menantang karena tanjakannya begitu ekstrim ya moga-moga motor ini bisa kuat menanjak oke kita konsentrasi ada kendaraan ya tikungannya dananya cukup sempit berjalanan berjalanan selamat menikmati ya oh sabar dulu oh ini ada kerbau waduh ini kerbaunya tanduknya sangat panjang wah ini dikungan yang cukup tajam karena sudah di punggung bukit di punggung bukit mungkin bagi para penonton yang pernah ke wilayah ini sudah tahu bagaimana kondisi jalan di daerah ini dan juga perlu informasi perjalanan ini kita seperti mengelilingi satu buah gunung yang sangat terkenal di daerah disini di kabupaten yang ada ini gunung inerie kita dari sisi bagian selatan kita akan berputar ke arah timur lalu putar terus ke arah selatan dari selatan putar terus ke arah utara menuju ke Bajawa itu kita mengelilingi gunung ini gunung inerie ini dari sini belum bisa terlihat jelas gunungnya karena masih tertutup awan juga mungkin nanti kita di daerah masuk ke daerah langa batu meze baru kita bisa lihat jelas gunungnya sekarang kita sudah sampai di belakang salah satu kampung adat yang sangat terkenal dari kabupaten pengada ini ya sudah sampai ke mancanegara yaitu kampung bena sekarang ini kita berada di posisi pas di belakang kampung bena ini ya udara perlahan sudah mulai terasa dingin karena terus naik jalannya jangan sampai berjawa karena di berjawa lokasinya agak tinggi dari permukaan laut di atas ketinggiannya di atas seribu di atas seribu meter dari permukaan laut ya ini sudah kita tepat di belakang kampung bena dan jalannya juga semakin menanjak ya ini kalau kita beban di kendaraan terlalu banyak akan susah untuk menanjak di daerah ini ya ini di depan ada pertigaan ini jalan ini ke kanan jalan lama menuju masuk ke kampung bena tapi sudah ditutup kita memutar mengerilingi jalan ini lewat pelataran parkir untuk para pengunjung yang ke yang menuju bena ini ya